Mereka gak akan bisa guys mengalahkan para dewa ini coy, apalagi dewa gacor ya, iya anjir, anjir, anjir Halo guys, welcome back to my channel Purgemsadi, dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Warrior RC4 So, pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan sebuah side story ya, yaitu Stage Protecting the Soul of the King Dimana kita berhasil untuk mengantar jiwa milik Zeus menuju ke tempatnya si Gaia ya Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke cerita utama guys, yaitu The Ultimate Warrior ya Untuk karternya kita akan menggunakan para dewa, yaitu ada si Ares, ada Athena, sama sang dewa gacor yaitu Zeus ya Oke, untuk Special Team Combination ini sudah langsung aktif ya, yaitu ada 2, ada The God Family, sama Ruler of the Three Kingdom ya Untuk efek dari The God Family, itu adalah meningkatin defense ya, defense meningkat setiap kita berhasil untuk mendapatkan 300 KO Sedangkan untuk yang Ruler of the Three Kingdom ya, itu meningkatin kecepatan guys, kecepatan kita meningkat setiap kita berhasil untuk mendapatkan 300 KO ya Set, sudah mantap, terus untuk kostum, kita akan coba ganti kostum dari sang dewa gacor ya Ini kostum biasa, terus ada Legendary ya Sayang sekali disini kita tidak bisa melihat dewa gacor jadi ireng ya Disini untuk Legendary kostumnya cuma warna rambutnya doang guys, yang jadi hitam ya Hitam atau biru nih? Agak mirip seperti biru ya Oke, gue akan pakai untuk si Athena Iya, kita sudah pernah pakai ini ya Athena irang anjir Dan sekarang mungkin gue akan coba pakai kostum yang biasa ya Regular kostum tetapi yang tidak menggunakan helm guys Dan untuk si Ares Iya, dia tidak menjadi hitam, melainkan dia menjadi blonde ya Rambutnya blonde seperti ini guys, kita akan pakai Oke, terus untuk dari segi camp Oh, ada satu yang terbuka ya Apa nih? Teknik 2 Meningkatkan attack strength, defense, sama kapasitas darah Untuk para warrior yang bertipe teknik ya Oke, gue akan aktifin Berarti tinggal satu lagi ya Yaitu power 2 Dimana ini akan meningkatkan attack, defense, sama kapasitas darah Untuk warrior yang bertipe power ya Oke, terus untuk weaponnya Untuk si Zeus menggunakan Kerounos ya Terus Athena menggunakan Aegis Dan Ares menggunakan senjata Taipon Untuk dari segi Sacred Trashernya Untuk Zeus menggunakan Kerounos Jadi sama seperti senjata defaultnya ya Tetapi disini gue akan ganti ke Kerounos yang versi kedua Yaitu Kerounos X ya Yang dimana akan berubah normal magic sama charge magicnya guys Kita akan coba pakai ya Untuk si Athena disini Kita sudah pernah menggunakan Aegis yang versi kedua Yaitu Aegis X ini ya Tetapi sebenarnya kurang bagus sih Gue lebih suka sama Aegis yang pertama Tetapi untuk sekarang gapapalah kita akan coba pakai Aegis X ini ya Dan untuk si Ares gue juga akan kasih Taipon yang versi kedua Yaitu Taipon X ya Ini dari bentuknya sebenarnya gak ada yang beda guys Iya dari backgroundnya doang ya yang beda ya Tetapi yang terpenting adalah normal magic sama charge magicnya tuh akan berubah ya Oke sudah mantap Let's go kita akan masuk ke dalam cerita utama lagi ya Yaitu chapter 6 The Ultimate Warrior Let's go Ya terakhir di cerita utama kita sudah berhasil untuk memukul mundur pasukannya si Odin ya Dan disini si Gaia itu memiliki sebuah informasi yang sangat penting Mengenai si Odin ini ya Dimana ternyata si Odin itu tidak bisa dibunuh kecuali kalau kita berhasil untuk membunuh jiwanya Jadi disini percuma kalau kita membunuh tubuh fisiknya si Odin ya Dikarenakan si Odin itu nantinya bisa bangkit lagi Jadi kalau kita ingin membunuh si Odin itu secara permanen Kita tuh bukan menghancurkan tubuh fisiknya Melainkan jiwanya si Odin Nah disini akhirnya kelompok koalisi kita Itu memiliki tujuan untuk mencari dimanakah lokasi dari jiwanya si Odin ya Akhirnya disini kita mengikuti arahan dari si Lady Gaia Dan disini kelompok koalisi itu melakukan sebuah investigasi Ke lokasi pertama yang dikuasai sama si Odin Ketika si Odin itu muncul ke dunia ini ya Disini kelompok kita berharap apakah kita bisa mendapatkan informasi Dari lokasi jiwanya si Odin ini ya Oh jadi disini tempatnya Ini merupakan lokasi pertama Yang Odin kuasai atau direbut ya sama si Odin Para paskan disini lumayan banyak ya yang menjaga tempat ini Mungkin disini ini merupakan tempat yang menjadi prioritas dari si Odin Tetapi gak ada yang aneh sih di lokasi ini ya Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan Odin pada saat muncul di tempat ini ya Setelah dikuasai itu tempat ini tuh apakah memiliki rahasia atau memiliki tempat ya Yang digunakan sama si Odin untuk menyimpan jiwanya Kenapa kok si Odin tuh pengen mengambil alih tempat ini ya Iya andai saja kita mengetahui cara untuk bisa melihat ya Apa yang terjadi di masa lalu ketika si Odin itu muncul di tempat ini Oh iya katanya Shinua Kaguya Kamu kan bisa menggunakan kekuatanmu untuk kembali ke masa lalu kan Agar kita bisa melihat gitu loh apa yang dilakukan si Odin Iya maafkan aku tetapi aku tidak bisa Dikarenakan disini ruang dan waktu sudah semakin kacau Jadi aku tidak bisa menggunakan kekuatanku ya Jadi ini sudah pernah kita lihat pada game Warrior Orchid 3 Dimana si Kaguya ini merupakan karakter yang paling bisa diandalkan pada game tersebut ya Karena dia memiliki kekuatan untuk bisa kembali ke masa lalu dan masa sekarang Jadi dia menjadi karakter yang lumayan penting ya pada game Warrior Orchid 3 Nah tetapi disini dia tidak bisa menggunakan kekuatan itu di dunia ini Karena dunia ini itu sudah semakin kacau Jadi maafkan aku aku tidak berguna disini Udah tenang saja serahkan ini kepadaku Walaupun bentukku seperti ini Tetapi aku adalah Mother Goddess ya Atau disini tuh Lady Gaya kan merupakan Dewi Bumi Aku bisa menggunakan kekuatanku Untuk memanggil Memory of the Earth Atau disini tuh aku bisa memunculkan ya Memunculkan memori dari dunia ini Atau rekaman ya Rekaman dari dunia ini Dikarenakan Lady Gaya tuh bisa mengetahui segala hal ya Apa yang dilakukan sama semua manusia di dunia ini Itu Lady Gaya bisa tahu dan bisa memunculkan rekaman tersebut ya Nah disini si Lady Gaya itu akan memunculkan Phantom Reflection of Odin When he stood in this land Jadi disini tuh si Lady Gaya tuh seperti memunculkan tiruan ya Tiruan dari si Odin Agar bisa melakukan reka ulang ya Reka ulang dari si Odin ketika si Odin tuh muncul di tempat ini guys Jadi disini ini benar-benar luar biasa si Gaya ya Bisa menciptakan tiruan dari si Odin Dan bisa melakukan reka ulang ya Untuk melihat apa yang dia lakukan di tempat ini Hah? Memory of the Earth? Phantom? Aku tidak paham dengan ini semua Tetapi apakah dengan memunculkan tiruan dari si Odin ini tuh bisa Membantu investigasi kita untuk mengetahui Tentang si Odin ini ya Ya yaudahlah Kamu nanti akan lihat sendiri Sekarang aku butuh konsentrasi ya Jadi tolong kalian semua jangan berisik Here we go Ya anjir Jadi disini beneran ya Si Lady Gaya tuh bisa memunculkan tiruan dari si Odin guys Wah luar biasa Ini merupakan kekuatan dari Dewi Bumi ya Dia bisa memunculkan tiruan dari si Odin Ya this is the true strength of Lady Gaya The mother goddess Ayo semuanya Kita akan ikuti tiruan dari Odin tersebut ya We must follow and make sure Not to lose sight of it Oke Let's go Make contact with Odin Phantom ya Jadi disini kita akan melihat Apa yang dilakukan Odin di masa lalu guys Iya kita ditemani ada si Otani Kanbei Kurode Sun Kuan sama Sing Chai Dan dari kelompok musuh ada si Odin ya Yang dimana ini bukan Odin asli ya Melainkan ini adalah Odin tiruan Yang dimana akan melakukan reka ulang ya Mengenai apa yang dia lakukan di area ini Ada Daji Ada Himiko Dan para pasukan Odin ya Iya ada lumayan banyak Oke disini untuk objektifnya Kita diharuskan untuk mengalahkan 200 musuh Menggunakan musuh switch combo Ini merupakan fitur yang sudah pernah kita lihat Pada video part 2 ya Kalau gak salah Terus defeat Achilles Waduh disini sudah di spoiler ya Dimana akan muncul si Achilles Dia pertama kali muncul pada game Warrior Orochi 3 Dan sekarang pada cerita Warrior Orochi 4 Dia muncul lagi ya Kita harus mengalahkan Achilles dalam waktu 7 menit Dan tidak boleh ada satu officer kita yang mati ya Oke let's go Kita akan coba ketemu sama Achilles ya Make contact with Odin Phantom Oke disini objektif kita pokoknya harus ketemu Sama Phantomnya si Odin ya Atau tiruan dari si Odin Agar kita bisa mendapatkan informasi guys Iya disini enak banget sih Kita menggunakan para dewa yang sangat kuat ini ya Iya Odin menyuruhku untuk menjaga tempat ini Itu merupakan tugas yang membosankan Tetapi sekarang Ini menjadi lebih seru ya Karena disini kita menyerang markasnya Yuk satu lagi Iya nice Let's go Kita bersama dengan si Otani dan juga Kanbei Kuroda Akan menuju ke kastilnya si Odin ini ya Iya tapi sama sekali gak ada yang jaga guys Ini malah sepi banget ya Yuk teman Iya kastil ini seperti tidak dijaga Kenapa nih Mereka pasti merencanakan sesuatu Kita harus berhati-hati disini ya Waduh jangan-jangan disini akan ada embush ya Iya betul dong Gue baru bilang Iya ini merupakan hal yang sangat mudah untuk dibaca ya Kalau misalkan ada kastil yang tidak dijaga Biasanya itu selalu akan ada strategi untuk melakukan embush attack ya Iya wait bentar Belum mati dia Oke sekarang kita akan coba untuk menuju ke bagian sebelah kiri ya Iya sabar guys ya Gue disini akan coba pake Ini ya Musou Switch Combo guys Pertama gue akan kasih ini Musou dari si Ares ya Dimana semuanya disedot Terus dimuntahin guys Yuk langsung ganti ke Musou nya Zeus ya Yuk terima nih Serang gacor Yuk langsung ganti lagi ke Musou dari si Athena Jadi ini merupakan Musou Switch Combo ya Dimana ketika kalian 3 karter kalian lebih tepatnya ya Itu semuanya sudah full Untuk musou nya Kalian bisa melakukan hal seperti itu ya Walaupun itu merupakan hal yang Jarang gue pake sih Karena ngabis-ngabisin musou bar ya Ya inilah dia Ini merupakan tiruan dari si Odin ya Yang dimunculin sama si Gaya Odin Phantom has finished Ya disini kita mendapatkan informasi Bahwa ternyata yang membawa Pohon Yek Drasil ke dunia ini Adalah si Odin sendiri guys Karena kalau di cerita utama kan Kalau gak salah kita melihat Kita tuh taunya Pohon Yek Drasil Itu baru terbentuk Atau baru muncul Setelah Orochi X itu tuh bangkit ya Atau Orochi X tuh muncul ke dunia ini Tetapi ternyata enggak guys Ternyata Pohon Yek Drasil itu tuh muncul Dikarenakan dibawa Sama si Odin ke dunia ini Oke bentar disini Ada si Achilles ya Sepertinya disini Achilles Ketelaport ke dunia ini Ya katanya si Daji Hah itu kan si Achilles Dia walaupun merupakan Karakter yang kuat Tetapi dia tuh Agak susah untuk dikendalikan Ya ini sudah pernah kita lihat Pada game Warrior Ochi 3 ya Walaupun si Achilles ini Menjadi bawahannya si Daji Tetapi Daji tuh memang Agak susah untuk Memberikan perintah Kepada si Achilles itu ya Karena Achilles tuh Gak mau untuk diperintah ya Jadi disini Daji lumayan tidak suka Sama si Achilles ini Oke bentar disini Gue akan coba Untuk ambil ini dulu Ambil item ya Nice Dapet divine power Walaupun disini percuma ya Kita mengambil Apa item Item untuk melakukan True Musou Dikarenakan untuk si Zeus Sama Ares Dan juga si Athena Untuk serangan True Musou nya tuh Sama seperti serangan Musou biasa Jadi sama sekali Tidak ada yang beda ya Dari serangan True Musou nya Iya disini lebih baik Kita tuh menangkap Si Achilles katanya Karena disini tuh Si Achilles tuh Bermaksud untuk Menantang semuanya guys Yuk kita akan kasih Musou Switch Combo lagi ya Hmm terima nih Ya sip Ganti sekarang ke si Ares Iya disedot ya Disedot terus dimuntahin guys Dimuntahin ya anjir Langsung ganti ke Musou nya si Zeus Ya tapi disini Prajurutnya lumayan sedikit ya Ya iya elah Cuman dapet 77 KO Anjir Oke disini kita berhasil Untuk menangkap si Achilles ya Yuk Come on Kita akan lanjut Menuju ke Lokasi Phantom berikutnya Yuk Kita akan kasih dulu guys Unity Magic ya Ya sip Waduh Nah ini nih Datanglah pengganggu ya Yaitu si Himiko Seperti biasa Himiko akan selalu Menjadi bawahan Atau menjadi apa ya Menjadi kacung ya Kacungnya si Daji Iya dasyat banget sih Serangan dari Para Dewa ini ya Yuk sini Kita akan kasih True Musou Dari si Athena Iya tuh kan True Musou nya tuh Mirip seperti Musou biasa guys Mungkin dari segi Attack nya doang ya Yang lumayan sakit Tapi dari serangannya Itu sama Persis 100% ya Bukan cuman Para Dewa ini doang sih Melainkan para Carter Dari Dunia Mystic ya Itu mereka juga Untuk True Musou nya Sama seperti Musou yang biasa Oke ini merupakan Tier 1 Odin yang berikutnya This land overflow With power of destruction Oh disini dia mengetahui ya Setelah dia datang Ke dunia ini Dia tahu bahwa Dunia ini Itu dipenuhi oleh Energy dari Orochi X ya Atau energy Untuk menghancurkan Jadi disini Sepertinya si Odin Bermaksud untuk Memanfaatkan ya Energinya si Orochi X Untuk bisa Memperkuat kekuatan Dari Yagdrasil guys Agar mereka menjadi lebih kuat guys Oke Oke tetapi Sekuat apa sih mereka Iya tuh mereka seperti masuk ke dalam mode Hyper ya Iya tuh Tapi disini mau sekuat apapun mereka Mereka gak akan bisa guys Mengalahkan para Dewa ini coy Apalagi Dewa Gacor ya Iya anjir 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 Wah gila sih Itu merupakan charge magic dari Kerounos versi kedua ya Oke mereka memang dari segi defense nya itu meningkat ya Sip Yuk kita lanjut lagi Kita akan kalahin si Daji ya Daji mungkin gue akan lewat sini aja Yuk sini Daji Iya oh bukan Daji Dajinya dimana sih Oh Daji di atas Oke gue pikir tadi yang di atas siapa ya Ternyata Daji disitu Oke sip Kita sudah berhasil untuk mengalahkan para officer yang Sudah dikasih kekuatan ya Sama si Daji Hmm Iya keren banget sih Memang gerakan dari si Ares ya Yuk sini kita akan kasih True Musou dari si Ares lagi Ares disini walaupun dia menggunakan Rambutnya blonde seperti ini ya Tapi masih keren coy Yuk inilah dia Unique magic dari si Athena ya Rima ini Daji Aduh gak kena ya Gak kena si Alan Daji malah tepat di belakang gue Hmm Iya mampus Sepe itulah dia Kita berhasil untuk mengalahkan si Daji ya Hmm Iya Lady Gaya Dimana Phantom berikutnya Tunggu sebentar Kalian tuh jangan berisik ya Aku butuh konsentrasi Oke itu dia Aku menemukan Odin Phantom yang berikutnya Ternyata ada di atas guys Yuk let's go Kita akan kesana Kita akan coba lihat ya Kita dapat informasi apa lagi guys The power of destruction Nurtur Yekdrasil Ya itu kan betul Jadi disini sepertinya memang si Odin ini Pengen memanfaatkan kekuatan dari si Orochi X Untuk bisa memperkuat dan memperbesar Pohon Yekdrasil ya Ya itu merupakan Phantom terakhir ya Yang bisa aku summon atau aku panggil ke sini Ayo kita akan kembali ke camp Untuk bisa membahas mengenai informasi yang kita dapatkan Oke Ya jadi sekarang kita mengetahui ya Orang yang membawa Pohon Yekdrasil ke dunia ini Itu adalah si Odin ya Jadi Pohon itu tuh bukan secara murni tumbuh di dunia ini Melainkan Odin yang membawanya ke sini ya Ya disini kami berpikir Pohon Yekdrasil Itu tercipta ketika si Orochi X muncul ya Ini sudah pernah kita lihat di Cerita utama Dan disini sepertinya kita salah Katanya si Otani Iya si Odin itu Dia menjadi sebuah ancaman besar di dunia ini Iya disini si Achilles dia ngamuk ya Hei semuanya Cepat lepaskan aku If you have me to fight alongside you Even the gods will fall Oh disini dia menawarkan diri ya Pengen membantu kita untuk mengalahkan si Odin Waduh gimana nih Soalnya disini si Achilles merupakan orang yang kuat ya Bahkan disini buat kalian yang gak tau ya Achilles ini tuh merupakan setengah manusia dan setengah dewa Seinget gue seperti itu ya Iya master kan B gimana nih Kita mau lepasin dia atau gak Ya it seems somewhat dangerous to me But it might be the only way to break this deadlock ya Yaudah lah gak apa-apa kita lepasin aja Soalnya disini kan kita butuh Tambahan karakter untuk bisa mengalahkan si Odin ya Iya terus si Achilles bilang tenang saja Aku tidak akan pernah mengkhianati temanku ya Iya tetapi disini aku merasa bersyukur ya Atau merasa beruntung Dikarenakan walaupun aku ke teleport ke dunia ini Aku masih tidak merasakan kelaparan akan Rasa bertarung ya Jadi disini tuh Walaupun dia tuh pindah dunia Tetapi di dunia ini juga dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan Yaitu pertarungan ya Karena memang si Achilles ini Dia tuh hobinya antara berburu atau bertarung ya Iya Achilles is said to be related to Zeus But it is hard to imagine such hot-blooded boy Could have descended from him Iya disini dia tuh masih ada relasi sama Zeus ya Untuk si Achilles ini Iya kamu sepertinya mengenalku Sebenernya kamu tuh hantu siapa sih Anjir disini Gaia dianggap hantu guys Hah hantu Berani-beraninya kamu menghinaku seperti itu Ya disini aku tidak mau untuk mengganggu Percakapan kalian ya Tetapi disini yang aku tahu Sepertinya orang ini Itu datang dari dunia yang sama seperti mula di Gaia Iya itu benar He is a man from the land Which worship the god of Olympus Jadi memang disini Si Achilles juga sama-sama dari Kelompok Olympus ya Atau dari mitologi Yunani guys Iya I can see why Achilles appeared here Soalnya disini kan memang Ruang dan waktu tuh sudah semakin kacau ya Itulah kenapa Karter seperti si Achilles Itu bisa muncul ke dunia ini Nah terus kata si Kanbei Oh jadi disini Kemungkinan besar Akan ada beberapa karter lain Seperti si Achilles Yang mungkin akan Keteleport ke dunia ini ya We must be vigilant Iya disini nanti kita akan coba lihat ya Karena disini akan ada beberapa karakter dari Warrior Architiga Yang akan kembali Seperti si Achilles ini Terus Ryuhaibusa dan juga yang lain ya Oke inilah dia Sang warrior terkuat ya Di Greek Army Yaitu Achilles Disini Achilles kalau gak salah Yang gue inget di sejarahnya ya Dia tuh merupakan setengah manusia dan setengah dewa ya Kalau gak salah yang dewa tuh malah ibunya ya Ibunya tuh dewi lautan atau apa gitu Gue lupa Nah terus disini ketika si Achilles muncul Atau lahir ya Dikarenakan dia tuh hybrid ya Atau setengah manusia dan juga setengah dewa Dia tidak memiliki kekuatan seperti dewa Yaitu kekebalan Nah disini akhirnya Sang ibu tuh mencelupkan si Achilles ini Ke sebuah danau atau sungai Gue lupa ya Pokoknya di sungai atau danau tersebut Itu kalau kita mencelupkan tubuh kita Maka nanti tubuh kita akan menjadi kebal ya Atau memiliki kekebalan Nah tetapi disini Ibunya tuh pada saat mencelupkan tubuhnya si Achilles Dia tuh sambil memegang bagian tumit ya Tumitnya si Achilles Yang dimana disini seluruh tubuhnya si Achilles Itu menjadi kebal selain tumitnya guys Atau bagian bawah kaki ya Itu bagian tumitnya Itu merupakan satu-satunya Bagian tubuh dari si Achilles Yang tidak kebal Jadi itu menjadi sebuah kelemahan dari si Achilles ya Walaupun disini dia menjadi warrior yang kuat Tetapi dia memiliki satu kelemahan Yaitu bagian tumitnya ya Dan kalau gak salah yang berhasil untuk menancapkan panah ke tumitnya si Achilles Itu adalah Apollo atau siapa ya Gue lupa untuk ceritanya Pokoknya disini walaupun ya Walaupun kelemahannya ada di tumitnya Tetapi ada orang yang bisa guys Mengarahkan panah ke tumitnya si Achilles ya Gue gak bisa membayangkan gitu loh Mengarahkan panah ke bagian tumit yang dimana Bener-bener susah banget ya Soalnya itu merupakan di bawah kaki Tapi masih bisa dan akhirnya si Achilles mati ya Oke disini kita mendapatkan S-ranking Untuk objektif yang pertama disini gue gagal ya Karena disini gue jarang untuk menggunakan musau switch combo Oke dapet banyak senjata Kita akan jual beberapa senjata sampah dulu ya Ya disini kita tidak mengetahui lokasi dari jiwanya si Odin Tetapi kita mendapatkan informasi yang sangat berguna ya Ya ternyata disini Odin Memanfaatkan kekuatan yang ada di dunia ini Yaitu kekuatannya si Orochi X ya Yang menyebar di dunia ini Untuk bisa to grow Yekdrasil Atau untuk membangkitkan ya Atau lebih tepatnya mengembangkan pohon Yekdrasil Which we brought here to make it bigger and stronger Oke disini agar pohon Yekdrasil bisa menjadi lebih besar dan juga lebih kuat ya Karena memang ketika pohon Yekdrasil menjadi lebih kuat dan lebih besar Itu akan muncul sebuah senjata Yang senjata tersebut tuh bisa digunakan untuk menghancurkan semua dunia ya Bukan cuma dunia ini Melainkan semua dunia di universe guys Ya menggunakan energi dari Orochi X seperti itu Hanya orang sinting yang akan melakukannya Ya itu memang benar Tetapi disini si Odin tuh melakukan sesuatu yang efektif juga ya Yaitu memanfaatkan kekuatannya si Orochi X Ya disini ini merupakan hal yang memang akan dilakukan sama kita ya Karena disini kan kalau kita sudah melihat di cerita utama Kita kan strateginya adalah akan mengalahkan si Orochi X Terus kita akan mengambil ya Mengambil kekuatannya Dan kita akan menaruh kekuatannya itu di gelang dewa kita Agar kita bisa menjadi lebih kuat ya Nah tetapi disini bukan cuma kita yang akan memanfaatkan kekuatannya si Orochi X Melainkan juga si Odin ya Dia ternyata selama ini juga memanfaatkan kekuatan tersebut Ya tetapi disini dia sudah kehilangan salah satu markas utamanya ya Odin will not let this go Jadi disini tinggal menunggu waktu ya Sampai si Odin ini akan melakukan bahas hendam kepada kita Iya itu benar Dan kemungkinan besar kita akan melakukan perang besar ya Melawan si Odin ini Waduh jadi disini tugas kita ini lumayan berat ya Kita harus mencari informasi mengenai jiwanya si Odin Sekaligus kita tuh harus khawatir ya Karena disini kita gak tau kapan si Odin akan menyerang kita Iya tetapi disini aku masih memiliki satu kabar bagus ya Dimana aku tuh tadi mengambil atau menyerap kekuatan dari base atau dari markas yang sudah kita kuasai tadi Oh oke I feel quite rejuvenated Jadi disini aku merasa seperti disembuhkan ya Atau kekuatanku tuh seperti kembali lagi katanya si Gaia Hah yang bener That's wonderful Lady Gaia Iya terima kasih Kalau kita terus melakukan investigasi seperti ini Mungkin aku bisa menjadi lebih kuat ya Dengan cara mengambil atau menyerap kekuatan dari base-basenya si Odin itu Dan kalau aku semakin kuat Maka mungkin aku bisa lebih membantu kalian Iya disini kalau gak salah si Gaia nanti akan semakin lebih kuat dan semakin lebih kuat Dan nantinya tubuh fisiknya kemungkinan akan bisa kita kembalikan ya Oke tetapi sekarang Kita harus menuju ke lokasi Odin yang berikutnya Untuk bisa mendapatkan informasi Dan juga recover Lady Gaia Strange Atau disini agar kita bisa menyerap ya Menyerap energi dari base tersebut Agar Lady Gaia bisa semakin kuat guys Oke kita membuka stage baru yaitu The Brilliant Tauis Yang dimana kalau gak salah Di stage tersebut tuh kita akan melihat karter baru ya Iya jadi pada video selanjutnya kita akan masuk ke dalam stage The Brilliant Tauis Untuk karternya kita akan gunakan ada si Gunning Moto Chica dan juga si Wang Yi ya Oke gue sudah lama gak pake si Wang Yi sama si Gunning guys Oke jadi mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton